Intro Dikutip dari manadonesia.com Honda belum lama ini telah merilis produk baru kembaran Supra GTR 150 yakni Winner X Sport. Motor Honda ini terlihat semakin keren dan juga sporty apalagi telah ada penambahan pellet berwarna emas yang terlihat eksklusif. Motor ini merupakan kembaran Supra GTR 150, Honda Winner X Sport versi N 2023. Sebenarnya tidak terlalu banyak perubahan pada motor Honda Winner X Sport versi 2023 ini. Masih sama seperti versi sebelumnya yang mendapat update desain di tahun kemarin. Desain baru yang lebih sporty dengan seat firing yang mirip seperti Honda CBR 1000RR. Juga perubahan cover headlamp dan cover stang yang baru pada model tahun 2023 ini adalah livery stripping barunya dengan berurutan 3 warna alias triko RWB, red white blue. Tapi dengan detailing di bagian samping dengan tambahan muruf X yang lebih besar juga bagian depan dengan cover dada warna putih yang terkesan seperti motor balap dengan velg yang terbaru warna gold. Bicara tentang fitur motor pesaing dari Yamaha Exciter 155 ini dilengkapi dengan rem ABS. Kini juga ditambahkan kunci kelas dan juga USB charger. Necasnya tidak perlu pakai adaptor lagi tapi tinggal colok kabel USB saja. Ditambah lagi dengan rantai jenis orange yang diklaim lebih tahan lama. Sedangkan untuk mesinnya masih sama seperti mesin Supra GTR atau juga Honda RS C150 di Malaysia yakni mengusung mesin 149 cc satu silinder BOHC berpendingin cairan dengan 6 percepatan. Untuk powernya sendiri diklaim mampu mencapai 11,5 kW pada 9.000 rpm juga torsinya di kisaran 13,5 Nm pada 6.500 rpm. Gobotnya 122 kg. Tapi sayangnya motor Honda Winner X kapasitas tangkinya terbilang kecil cuma muat 4,5 liter saja. Kemudian untuk ukuran ban standar yaitu 90x80 di bagian depan lalu 120x70 di bagian belakang dengan ukuran veletring 17. Suspensi depan motor ini masih teleskopik, kalah jika dibandingkan dengan Benelli R18i yang sudah upside down. Terakhir bicara tentang zona pemasaran motor baru Honda Winner X 150 versi 2023 ini dirilis untuk negara Vietnam dan dijual setara 31,5 juta rupiah. Bagaimana geng apakah kalian tertarik untuk membeli motor ini jika nanti sudah rilis di Indonesia? Oke cukup sekian berita otomotif global terbaru dari gua. Buat yang suka dengan video ini jangan lupa di like, komen, share dan subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya agar gak ketinggalan berita otomotif menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!